Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kembali lagi ke Nature's Music Onitology lanjut ke video kita sebelumnya pada pembahasan ini saya langsung beri ilustrasi aja teman-teman disini, lihat perhatikan disini ada burung mabung kemudian ada jantan, jantan, jantan betina dan anak-anak saya ilustrasikan begini pada ini adalah siklus mabung saat siklus mabung selesai maka akan muncullah burung-burung dengan tampilan seperti ini tampilan-tampilan burung sehat dengan bulu-bulu baru yang bagus sekali ketiga burung jantan ini dia akan saling berkonfrontasi untuk apa? untuk memperebutkan wilayah kekuasaannya atau mempertahankan wilayah kekuasaannya anggap aja ini burung tiga ini saling berkonfrontasi, saling berantem baik secara kecauan atau secara fisik kemudian burung yang ini dia yang menjadi juaranya misalnya seperti itu maka burung ini otomatis dia akan menjauh burung ini menjauh maka ini akan menjadi penguasa di wilayah kekuasaan tadi saat dia sudah menjadi penguasa apa yang akan dia lakukan maka dia akan mencoba untuk memikat betina 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 ya disini panahnya bolak-balik ya artinya betina tertarik dengan ini kenapa? berdekat hasil penelitian burung betina itu jauh lebih tertarik dengan burung pejantan yang variasi suaranya lebih banyak dan wilayah kekuasaannya lebih luas kenapa begitu? jadi begini umumnya burung pejantan yang memiliki variasi suara yang lebih banyak dia akan jauh lebih dominan dibandingkan burung-burung pejantan yang variasi suaranya lebih sedikit itu satu yang kedua burung yang memiliki suara yang variasinya lebih banyak dia akan menjadi penguasa saat dia menjadi penguasa artinya dia memiliki persediaan pakan yang lebih banyak juga makanya kenapa burung betina itu lebih suka dengan burung-burung yang variasi suaranya lebih banyak karena burung-burung variasi suaranya lebih banyak itu dia akan menjadi penguasa dan saat dia menjadi penguasa maka dia akan memiliki persediaan pakan yang lebih banyak pula sehingga burung-burung betina lebih suka konteksnya manusia pun sama manusia umumnya perempuan itu akan lebih suka dengan laki-laki yang memiliki persediaan pakan yang lebih banyak tujuannya apa? tujuannya agar burung pejantan tadi bisa memberikan makan dia sebagai betina dan juga bisa memberikan makan untuk anak-anaknya kelak saat dia sudah mempelihara anaknya sampai usia dewasa maka dia akan kembali lagi ke siklus mabung dan siklus itu akan dimulai lagi jadi gitu teman-teman saat burung saling berkonfrontasi dan ternyata dia tidak berhasil dalam konfrontasi tersebut bisa saja dia stres atau bisa saja dia pergi jika dia stres maka dia akan bisa saja memulai mabung lagi karena mabung stres oke gitu teman-teman lanjut ke selanjutnya lalu faktor apa yang menjadi pendorong dimulainya proses mabung yang pertama adalah aman kedua nyaman ketiga banyak makanan tersedia empat memasuki musim kawin jadi ini harus teman-teman perhatikan ya aman nyaman banyak makanan dan memasuki musim kawin kenapa memasuki musim kawin itu penting karena memang burung mabung itu adalah mempersiapkan diri untuk menghadapi musim kawin gitu ya ini akan kita bahas empat kata kunci ini lanjut kapan musim kawin musim kawin yaitu saat musim penghujan kenapa saat musim penghujan karena di saat itu banyak pakan melimpa kenapa menunggu pakan melimpa karena burung akan mulai merawat anak-anaknya ya jadi begini di video sebelumnya saya sudah jelasin singgung sedikit ya musim kawin itu biasanya terjadi di musim penghujan kenapa kok dia musim penghujan karena biasanya dari musim kemarau masukin musim penghujan maka dedaunan akan mulai bermunculan banyak daun muda banyak tanaman-tanaman yang tumbuh banyak buah-buahan yang matang gitu itu memancing banyaknya serangga misal daun dimakan oleh ulat dimakan oleh jangkri dan lain sebagainya nah keberadaan serangga-serangga tadi itu akan menjadi persediaan pakan untuk burung-burung gitu ya apa yang biasanya sorry ini biasanya ya biasanya dilakukan burung saat mabung yaitu bermalas-malasan dan tidur ini saya bukan hanya berdayaan pengalaman tapi memang berdasarkan penelitian ya jadi saya baca di penelitian itu memang burung yang mabung itu akan lebih bermalas-malasan dan suka tidur gitu lanjut bagaimana agar burung di agar burung peliharaan sukses mabung caranya adalah manipulasi kondisi alam ke dalam sangkar kalau dulu saya bilang jangan samakan burung di dalam sangkar dengan burung di alam karena beda nah tapi untuk kasus mabung kita harus bisa memanipulasi kondisi alam ke dalam sangkar caranya bagaimana caranya kita harus dengan retorikat kita sedemikan terupaya tapi nanti akan kita bahas lagi ya teman-teman jangan khawatir oke lihat disini siklus musim siklus musim dimana kita tahu di negara Indonesia negara kita tercinta yaitu Indonesia ini memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan musim kemarau memiliki tanda-tanda seperti ini dan musim penghujan memiliki tanda-tanda seperti ini di awal video membahas masalah mabung saya sudah bilang burung itu tidak tahu jam tidak tahu waktu tidak tahu tahun tidak tahu musim satu-satunya kecerdasan burung adalah insting ya insting tadi adalah modal utama burung untuk mengetahui apa mengetahui musim jadi instingnya ketahui dari mana nah contohnya disini teman-teman lihat ya kemarau itu curah hujan turun penghujan curah hujan meningkat artinya apa musim penghujan itu ditandai dengan udara yang lembab ya musim penghujan itu ditandai oleh udara yang lembab saat burung mendapati udara yang lembab maka tubuh dia akan menurunkan hormon testosteronnya lalu dia mempersiapkan diri untuk mabung gitu ya kenapa dia mabungnya memasuki musim penghujan tidak di musim yang lain karena itulah siklus saat dia mabung dimasuki musim penghujan disitu akan banyak makanan sehingga dia tidak perlu repot-repot lagi untuk terbang jauh tinggi melalang buana gitu dia akan lebih mudah lagi untuk mencari pakan karena kita tahu burung yang mabung itu kan dia kemampuan terbanyak pun akan berkurang sehingga dia menunggu mabung di momen yang banyak sekali pakan melimpah karena pakan melimpah sehingga dia tidak perlu usaha keras untuk mencari pakan salah satunya adalah seperti itu lalu bagaimana cara memanipulasi kondisi alam ke dalam sangkar nah ini yang akan kita bahas di video terakhir membahas masalah mabung ini kita akan dapat kesimpulannya disana yang penting teman-teman adalah pahami video saya masalah mabung ini kondisi-kondisi ini yang saya jelaskan jika ada pertanyaan teman-teman bisa tanyakan oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati